Alhamdulillah Tema kita pada kesempatan kali ini berkaitan tentang Ria Setelah kita sebutkan bahwasannya Ria ini Termasuk di dalam perbuatan yang membatalkan amalan Tentunya amalan yang menyertainya saja Kemudian setelah kita sebutkan tadi bahwasannya Penyakit yang satu ini yaitu Ria ini Sangat ditakutkan menimpai mereka para sahabat Nabi SAW Lebih daripada bahaya dajjal Telah kita sebutkan yang demikian itu karena memang Penyakit Ria ini senantiasa menghantui manusia Di dalam amalan-amalannya Karena syaitan ya senantiasa tidak mau membiarkan manusia itu Ya melakukan amalan baik sampai diterima oleh Allah SWT Tidak senantiasa syaitan itu menjerumuskan Berusaha dia semaksimal mungkin Agar kiranya amalan manusia itu terbatalkan Ya Kalau demikian keadaannya Maka ada beberapa tips Ada beberapa cara Ya bagaimana seseorang ini bisa terhindar dari penyakit Ria ini Ya Karena telah kita sebutkan tadi Manusia semuanya tentunya Mengharapkan balasan di sisi Allah SWT Ya Kita melakukan amalan itu bukan hanya sekedar Ya Menggugurkan kewajiban Ya ataupun ya sekedar melakukan rutinitas seharian Tidak Akan tetapi tentunya kita ada roja di dalam hati kita Ada rasa harap Ya Dari amalan kita itu agar kiranya itu merupakan sebab Ya Turunnya rahmat Allah SWT Yang dengannya kita bisa masuk ke dalam surga Allah SWT Maka kita harus jauhi itu yang namanya Ria Karena dia membatalkan amalan Ya Maka beberapa tips Yang bisa kita lakukan Sebagai bentuk usaha kita untuk Menjauhi penyakit yang satu ini Yang pertama Kita berdoa kepada Allah SWT Ya Zat yang di tangannya segala sesuatu Zat yang apabila kita meminta Maka Allah akan kabulkan Itu disebutkan di dalam hadis Semua yang meminta akan dikabulkan oleh Allah SWT Akan tetapi bentuk pengkabulannya itu Bisa saja langsung dikabulkan Bisa saja Allah Simpan itu doa Sehingga dibalas nanti di akhirat Ataupun bisa saja Dipalingkan dia dari keburukan-keburukan Intinya Semua doa yang dipanjarkan itu akan dikabulkan oleh Allah SWT Maka kita memperbanyak doa Meminta kepada Allah Memohon perlindungan kepada Allah SWT Dari penyakit yang satu ini Yaitu penyakit Ria Nabi ajarkan kita satu doa Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika Wa ana a'lam Wa a'udhu bika Ya Ma'la a'lam Ya Kita berlindung kepada Allah Memohon perlindungan kepada Allah Dari berbuat kesyirikan Sedangkan kita mengetahuinya Ya Kita berlindung kepada Allah Dari perbuatan kesyirikan Salah satu perbuatan kesyirikan ini adalah Ria Ya Wa astagfiru kalimala a'lam Demikian pula kita Beristighfar Memohon ampun Dari perbuatan syirik Yang mungkin kita tidak sadar Kita tidak tahu Ya Ini doanya Allahumma inni a'udhu bika Min an usyrika bika Wa ana a'lam Wa astagfiru kalimala a'lam Ya Ya Allah Aku berlindung kepada Dari berbuat kesyirikan Sedangkan aku mengetahuinya Demikian pula aku Memohon ampun Kepadamu Ya Dari hal-hal yang Kami tidak Aku tidak mengetahuinya Ini merupakan doa Yang selayaknya Terus Kita ulang-ulang Ya Karena apa Karena peluang-peluang Kesyirikan itu Pintu-pintu Ria itu Sangat terbuka Kalau kita tidak Memohon Perlindungan dari Allah Kiranya Sangat mudah kita Terjurumus Kedalam kesyirikan Ya Dalam hal ini Di dalam perbuatan Ria Maka kita Senantiasa Berdoa Ya Berdoa kita Memohon Kepada Allah Ya Jangan Menyandarkan Kepada diri kita Yang lemah ini Ya Bersandarlah Kepada Allah Zat yang maha kuat Zat yang bisa melakukan Segala sesuatu Sekarang kita Intropeksi diri Sudah berapa kali Kita berdoa Berlindung kepada Allah Terhadap penyakit Yang satu ini Selayaknya kita baca itu Selalu Selesai kita beribadah Sebelum kita beribadah Di pagi hari Di sore hari Kita perbanyak doa tersebut Ya Karena Bagaimanapun juga Kesirikan itu Ya sangat berbahaya Bisa membatalkan Amalan seseorang Apabila Syirik kecil Membatalkan Amalan yang Bambarsamainya Apabila syirik besar Menghapuskan Semua amalan Yang pernah dilakukannya Di muka bumi ini Maka selayaknya Kita berlindung Kepada Allah Dari penyakit ini Jangan kita Malas dari berdoa Ya Jangan kita Malas dari berdoa Kepada Allah Mintalah kepada Allah Ya mintalah kepada Allah Ya Semua hal kita bisa Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan demikian seharusnya Kita meminta kepada Allah Dalam semua perkara Bahkan dalam perkara yang kecil pun Kita juga diperintahkan Untuk meminta kepada Allah Ini mengajarkan Kepada kita Agar kiranya hati kita ini Senantiasa dekat dengan Allah Bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan bergantung kepada diri kita sendiri Banyak manusia Lupa dengan Allah Dia meyakini dirinya terlalu kuat Untuk bisa Menerjang Fitnah-fitnah yang ada di luar sana Salah satunya adalah fitnah ini Ria ini Ya terlebih lagi sekarang di zaman Ya Medsos Ya berapa banyak Ya Manusia hari ini Melakukan amalan-amalan Kemudian dia pun pertontonkan Dia perlihatkan kepada orang lain Memang tidak kita hukumi Mereka semua yang melakukan hal tersebut Dia melakukan perbuatan ria Akan tetapi Mereka sudah membuka satu pintu Satu pintu itu telah dibuka Yang bisa seseorang itu terjurumus ke dalam ria Dan tentunya yang terbaik itu Ketika seseorang melakukan amalan Dia tutup Dia lakukan Secara sembunyi-sembunyi Dan ini merupakan Tips yang kedua Tips yang kedua untuk Menjauhi penyakit ini Bagaimana diri kita Melatih Untuk Menyembunyikan amalan-amalan Kita didik diri kita ini Kita ajari diri kita Kita biasakan diri kita Untuk Menyembunyikan amalan-amalan Tentunya Yang bisa disembunyikan Ya tidak semua amalan itu bisa disembunyikan Seperti sholat yang lima waktu Kita harus berjamaah Ya ada pun sholat sunnah Maka sholat yang terbaik itu di rumah Kalau sholat sunnah Demikian pula Membaca Al-Quran Bersodakah Puasa Dan lain sebagainya Maka yang afdol itu Yang terbaik itu Kita lakukan secara Sembunyi-sembunyi Karena apa? Karena yang demikian itu Ya Menutup pintu ria Ya Menutup pintu ria Ya Oleh karenanya Nabi SAW Pernah bersabda Manistata aminkum An yakuna lahu khabiun Min amalin salih Faliyaf'al Ya Barang siapa yang sanggup Di antara kalian Memiliki satu amalan rahasia Yang tersembunyi Maka lakukan Ya Ini hadis dari Nabi SAW Harga kiranya Barang siapa yang bisa kira-kira Menyembunyikan Walaupun satu amalan Tapi tidak ada orang yang tahu Lakukan Ya Mungkin Kiamul Lail yang senantiasa dijaga Solat Uitir yang senantiasa dilaksanakan Tidak ada yang tahu Karena dilaksanakan di Sepertiga malam yang terakhir Bahkan keluarganya pun tak tahu Kalau bisa dilakukan itu Maka kita lakukan Bersedekah misalnya Di setiap hari Walaupun nilainya kecil Tapi tersembunyi Dia Tidak ada yang tahu Kalau bisa kita lakukan itu Kita buat Kita lakukan Walaupun Mungkin kita melihatnya Itu adalah sesuatu yang kecil Atau contoh lain Seseorang yang misalnya Bisa merutinkan Membaca Al-Quran Di setiap hari Mungkin Dua lembar Tapi usahakan Amalan itu rahasia Tidak ada yang tahu Ini pesan Nabi Kalau bisa ada satu amalan Yang tersembunyi Yang mengetahui Cuma Allah Saja Lakukan Ya Sebagian salab Mengatakan Uktum Hasanatika Kamataktumu Sayyiatika Sembunyikanlah Kebaikanmu itu Sebagaimana engkau Menyembunyikan keburukan Kebaikan-kebaikan itu Harus kita Sembunyikan Ya Tentunya Sebagai mantelah Kita sebutkan tadi Memang Bisa disembunyikan Ada hal-hal yang Tidak bisa disembunyikan Maka kita Sembunyikan Kita terbiah Diri kita Menyembunyikan Amalan baik itu Layaknya kita Menyembunyikan Amalan Ataupun Perbuatan buruk Ya Perbuatan buruk itu kan Kita tidak Umbar-umbar Kepada orang Cukup Diri kita yang tahu Kita beristikbar Kepada Allah Jangan ada orang yang tahu Ya Karena kita malu Demikian halnya Dalam perbuatan baik Sebisa mungkin Kita jaga Listen kita Supaya gak ada yang tahu Sebisa mungkin Kita tidak usah Upload-upload Di Di media sosial Ya Kecuali ada maslahat Yang besar Ya Seperti misalnya Mengajak orang lain Mengajak orang lain Agar bersedekah Kalau memang Dia kini Hal tersebut Bisa Untuk mengajak Orang lain Maka silakan Akan tetapi Apabila Dia adalah orang Yang lemah Cinta pujian Ketika di-share Ada yang komen Ada yang like Dia langsung bangga Dan seterusnya Maka Sebaiknya ditutup Rapat-rapat itu Tidak usah Biar Allah Saja yang tahu Biar Allah Yang balas Ya Jadi ini adalah Tips yang kedua Yaitu Kita berusaha Mendidik diri kita Untuk Menyembunyikan Amalan-amalan Dan yang berikutnya Yang ketiga Kita renungkan Bahwasannya Semua amalan itu Akan terbongkar Pada hari kiamat Ya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Yaumatubalassarair Pada hari kiamat itu Semua itu akan Tersingkap Terbuka Orang-orang yang Melakukan perbuatan Ria di muka bumi ini Akan diketahui Kelak di hari kiamat Tentunya dia akan Malu Bahwasannya dia telah Beramal Tapi amalan itu Bukan untuk Allah Tapi untuk orang lain Semua akan Tersingkap Terbongkar Pada hari kiamat Oleh karenanya Maka Kita perbaiki Amalan kita Kita murnikan Tujuan kita Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian kiranya Pembahasan kita Pada kesempatan Kali ini Semoga yang sedikit ini Menjadi pelajaran Bagi kita semua Agar kiranya kita Kita bisa terus Memurnikan Ibadah kita Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian yang bisa kita Sampaikan Wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi Rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton